Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yofi Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yofi Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staff khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yofi juga staff khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Gak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pilek, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya.